Pemirsa Gubernur Jambil Haris membuka Gepiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi atau Gentala Arasi 2023. Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap ada semangat baru dari para pelaku UMKM Jambi untuk mereka kembali memulai usaha yang aman, nyaman, mudah, dan terjangkau dengan digital. Gubernur Jambil Haris menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara Gepiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi atau Gentala Arasi 2023, Jumat pagi 14 Juli. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Jambi, diawali dengan senang bersama yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi. Acara ini terbuka untuk umum dan terdapat pameran stand UMKM dan perbankan. Dalam sambutannya, Gubernur Haris mengatakan Bank Indonesia selalu hadir dan memberikan semangat untuk menggerakkan ekonomi Provinsi Jambi. Melalui program Gentala Arasi, diharapkan dapat menggerakkan kelihatan ekonomi masyarakat dan memberikan semangat bagi pelaku usaha untuk bangkit pas kapan demi COVID-19. Selain itu, dengan Gentala Arasi ini, pelaku usaha mulai semangat di era digital. Bank Indonesia selaku pionir yang sudah memulai era digital ini dengan kris memudahkan belanja di mana saja. Bank Indonesia selaku pionir yang selama ini sudah memulai gerakan era digital ini. Dengan kartu QRIS yang mudah belanja di mana saja, aman, nyaman, kemudian juga bisa dari manapun kita, dari rumah dan sebagainya. Nah, ini salah satu model kita sekarang ini, saya ingin kita berharap memang ada semangat baru dari pelaku-pelaku usaha kita untuk mereka kembali memulai usaha-usaha mereka secara aman, nyaman, mudah, kemudian juga terjangkau. Terima kasih telah menonton!